Pertanyaan yang kelima berkaitan dengan mahar, reksadana, dan sejati-jati apakah boleh dijadikan mahar? Jawabannya sah, boleh. Kenapa? Karena syarat untuk dikatakan mahar itu ayyakuna iwaban. Dia harus jadi sesuatu yang bisa jadi iwat. Iwat itu sesuatu yang punya nilai, bisa diperjual belikan, bisa diserah terimakan. Itu namanya iwat. Mobil, motor, pokoknya barang-barang yang ada barangnya punya nilai, bisa diserah terimakan, bisa dijual belikan. Itu sah jadi mahar, termasuk saham. Saham punya fulan bin fulan di perusahaan A sekian persen. Maka katakanlah dia punya saham 30 persen. Maka 30 persen saham ini dia boleh jadikan mahar. Atau setengahnya, 15 persen dari saham dia itu dia jadikan mahar. Itu sah-sah saja. Itu tidak ada masalah. Hanya saja memang harus dipastikan bahwa saham yang dia miliki di perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang muamalat yang halal. Kalau itu perusahaan jual beli, jual belinya halal. Kalau perusahaan itu jual beli jasa, jasa yang diperjual belikan halal. Kalau itu adalah perusahaan produsen barang, pastikan itu dia memproduksi barang-barang yang memang boleh digunakan secara syariat. Jadi itu syaratnya bahwa mahar itu ada sesuatu yang dia bisa jadi barang yang punya nilai. Bisa diperjual belikan, bisa diserah terimakan, dan bisa dimiliki. Dan bisa dimiliki. Nah saham, reksadana, dan sejisnya termasuk hal yang punya nilai, bisa diperjual belikan, bisa diserah terimakan, dan bisa dimiliki. Jadi sah dia secara hukum syariat, dia bisa jadi mahar, hanya saja memang mesti dipastikan bahwa saham yang ada di perusahaan tersebut adalah saham untuk sesuatu yang halal. Jadi perusahaannya bergerak pada bidang muamalat yang halal. Terima kasih.